KUHRU DA KIMI NO ARUI KAWAITA SHITAIDA KEDO NIKU GATSUITERU KANARI NO ZENSHIN JANAIKA Mendapat sebuah kutukan emang bukan tanda yang baik, tapi beda banget sama MC berikut ini Dimana yang tadinya rang F, tapi menjadi overpower setelah terkena sebuah kutukan Sebelum videonya lanjut, like dan follow Loli Mendo dulu ya NOSU MANU FUSHI NO BUGEN SHOW MC yang dikutuk untuk menjadi antik ini emang beruntung banget, soalnya dia gak mati dan jadi skeleton begitu aja Tapi MC yang bernama Ren ini tetap memiliki kesadaran walaupun sudah menjadi skeleton Nah, baik atau buruk, tapi setelah dia menjadi skeleton, Ren ini bisa berubah menjadi kuat dan bermutasi Padahal sebelum dia mati, Ren dianggap sebagai orang paling lemah karena peringkatnya gak naik-naik dan selalu menyelesaikan dungeon dengan rang rendah MC anime ini emang udah kuat dari awal, tapi setelah menerima kutukan dari Like a Gun The Night Slayer Sun Raku mendapatkan Hidden Quest yang mana membuat Sun Raku bisa menjadi kuat dengan begitu cepat Untuk ceritanya, menceritakan tentang seorang pro player yang mencoba game paling laris dan sempurna di dunia Disini, Sun Raku memulai gamenya dari eno Tapi dengan pengalamannya yang segudang, game ini terlihat mudah dan bahkan dia hampir bertarung seimbang dengan Like a Gun The Night Slayer yang mengutuknya Yushaga Shinda MC anime ini awalnya cuma manusia biasa yang agak camu Tapi karena gak sengaja membunuh pahlawan, dia akhirnya diubah menjadi seorang undate di tubuh seorang pahlawan yang dia bunuh Disinilah kehidupan dari Toka Scott dimulai, di mana dia harus menjadi sosok pengganti dari pahlawan untuk membunuh iblis Tapi kocak banget sih anime ini, apalagi ditambah dengan Toka yang lemah terpaksa menjalani kehidupan barunya sebagai seorang pahlawan Dilihat dari manapun, Kojo Akatsuki emang seorang murid SMA biasa Tapi sebenarnya enggak loh Dia adalah pewaris dari kekuatan vampir abadi terkuat Di kehidupan yang damai, Kojo ini berubah menjadi tragedi karena dirinya yang ditakdirkan sebagai pewaris kutukan dan kekuatan itu Anime ini berfokus pada kehidupan Kojo yang berubah 180 derajat karena kutukan takdir itu Ditambah sekarang dia selalu diikuti oleh seorang wanita dari organisasi Lion King yang akan membunuhnya kapanpun Kalau misalkan Kojo dianggap sebagai ancaman dunia Kemono Jihen Kabane Kusaka memiliki sebuah kutukan yang overpower banget loh Kutukan ini dia dapat dari gen orang tuanya di mana dia adalah manusia setengah yokai Awalnya Kabane selalu menganggap ini sebuah kutukan Sampai suatu hari dia bertemu dengan orang yang nasibnya sama Kekuatan yang dimiliki Kabane akhirnya bisa berguna karena dia harus melawan yokai jahat yang berkeliaran membunuh manusia By the way, anime ini punya cerita yang keren banget Dan aku suka sama kekuatan karakter utama yang OP banget Atau bisa dibilang bikin dia hidup abadi kayak gini Ajin Demi Human Kei Nagai awalnya hanyalah orang biasa Tapi setelah dia mengalami kecelakaan Dia baru sadar bahwa dirinya merupakan Demi Human yang disebut juga dengan Ajin Singkatnya Ajin ini sesosok Demi Human yang dapat hidup abadi dan punya regenerasi yang cepat Tapi di dunia anime ini sosok Ajin diburu agar bisa diteliti oleh pemerintah Untungnya Nasib Kei Nagai gak buruk-buruk amat Karena dia bertemu organisasi Ajin yang selalu berperang dengan pemerintah It was at this moment Jackson knew He fucked up The Cray Man MC anime punya tanda kutukan besar di bagian matanya Awalnya kutukan bagian matanya ini hanya bisa melihat jiwa yang terjebak di dalam tubuh Akuma saja Tapi seiring berkembangnya kekuatan dari Alan Kekuatan dari kutukan itu makin mengerikan dan gak terkendali Kutukan mata itulah yang membuat Alan menjadi overpower banget Untuk ceritanya anime ini bakalan berfokus pada Alan Yang menjadi seorang eksorsis untuk Black Order Yang misinya untuk melindungi umat manusia dari kejahatan Yang dilakukan oleh Millennium Earl dan para Akuma yang mematikan Devilman Cray Baby Kalau bahas soal kutukan Aku kepikiran anime ini yang MCnya kena kutukan Dan dirasuki oleh sesosok iblis Untuk ceritanya berkisah tentang dua orang teman masa kecil yang akhirnya bertemu kembali Asuka Dio mengajak Fudo Akira untuk meneliti kehadiran iblis di dunia Di saat ia sedang berada di tengah penelitiannya Dio merencanakan untuk membuat Akira dirasuki oleh salah satu iblis terkuat bernama Amon Namun Akira berhasil mengendalikan diri dan membuatnya menjadi iblis dengan hati manusia Terima kasih telah menonton!